Kepolisian Resor Siak meringkus dua pencuri spesialis pecah kaca mobil yang terjadi di halaman kantor desa Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Riau, beberapa waktu lalu. Kedua tersangka berhasil ditangkap polisi dalam aksi pengejaran hingga ke kecamatan Kayu Agung, Sumatera Selatan. Polisi terpaksa menghadiahi kedua pelaku dengan tembakan terukur ke arah kaki karena berusaha melawan saat akan ditangkap petugas. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sisa uang hasil curian sebanyak Rp33.700.000. Dimana sebelumnya, dua tersangka berhasil menggondol uang korban dari dalam mobil sebanyak Rp65.000.000. Namun, sebagian uang tersebut sudah dihabiskan untuk digunakan berfoya-foya. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Provinsi Riau. Dalam aksinya, kedua tersangka menyasar nasabah bank yang baru saja mengambil uang dalam jumlah besar. Biasanya, keduanya beraksi saat korban pergi meninggalkan mobil yang di dalamnya berisi uang. Kepada pelaku tiga pidana pecah kaca, dalam KHB sebutkan pencurian dengan pemberataan. Yang dilakukan oleh dua tersangka, Indonesia, MR, dan IGA. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2020. Dimana saat itu korban selesai mengambil uang di BRI pangkalan kerinci. Sekitar jam 11.41. Setelah itu, setelah mengambil uang, korban jalan menuju wilayah kompetensia. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Siak Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan.